selamat menikmati powerpoint yang menarik yaitu dengan cara menjadikan sebuah video video yang bergerak, yang dinamis sebagai background dari tulisan atau presentasi kita misalnya saya contohkan di pembuatan saya yang sederhana ini mungkin pemerintah bisa lebih kreatif lagi tapi sebenarnya dari sekian gambar dan tulisan ini, sebagian besar adalah video kemudian saya beri background musik sepertinya kita lihat seperti apakah hasilnya mohon maaf ini komputer saya agak lemot jadinya untuk selesinya menunggu lama secepatnya seperti ini hasilnya ini kombinasi dari video mungkin saya timbal dengan background yang terang setaran dan saya tampak dengan tulisan sesuatu yang diambil dengan kita tebak, 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 tebak tebak, 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 tebak seperti ini jadi nanti tampilan kita sepadan masih seperti karena tadi background di kelakangnya sangat menarik nangis sehingga mungkin menambah video yang saya kira terakhir kemudian kita membuat video yang seperti ini yang saya kita mulai dengan membuat newslet kemudian pada newslet ini saya hapus dulu ini hapus di newslet ini saya akan menginsetkan video terinset kemudian video ini video from file video from file perlu pemerintah ketahui bahwasannya saya mendapatkan video background yang bagus misalnya ini aja tidak ini ukurannya burden same ukurannya kecil kita insetkan intinya sama maksudnya kita ada video kemudian karena ukuran kecil seperti ini kita besarkan besarkan sesuai dengan layar yang ada di power button kita besarkan besarkan lagi ke bawah sudah sampai menutupi layar seperti ini kemudian kita pastikan ketika layar slide ini tampil maka video ini akan otomatis jalan otomatis jalan kita masuk ke flyback kemudian di start ini kita ganti output jadi automatically kemudian kita akan pastikan bahwasannya karena durasi dari video ini sempat singkat maka karena kita mengambil becronya saja maka kita centang loop until stop it jadi dia akan otomatis mengulang-ulang terus sampai dia pindah ke slide diikutnya centang loop until stop it ini kemudian setelah itu karena ini kalau misalnya kita tampilkan maka dia akan otomatis ada tanda bahwasannya menunjukkan video kalau kita seperti ini di play misalnya jadi kursor berada di atas video ini maka akan ada tanda bahwasannya ini bentuknya video kita akan buat kita akan buat menutupi video ini dengan restangle dengan restangle yang menutupi seluruh layar powerpoint restangle nah seperti ini kemudian kita ganti restangle ini format asat format kemudian shape shape outline kita buang no outline kemudian shape fill bukan fill akan tetapi kita ganti menjadi transparan jadi fillnya ini solid fill yang diacolor warnanya itu kita ganti kita putih kemudian kita ganti transparan 100% transparan nah 100% terus nah kemudian jadi ketika kita tampil layar akan tampil tapi kursor ketika masuk disini atau diatas ini diatasnya kita akan kelihatan kalau itu sebuah video kemudian baru kita tambahkan misalnya tulisan ini kita insert ini kita nambah tulisan apapun yang kita inginkan kalau saya buat ini kita asin 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 bentuknya kita percaya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati